Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan saya Ivan Kang Parkir 29 AutoCAD teman-teman kita kedatakan mobil keren banget namanya mobil Muso peso Pugot banyak namanya satu doang merahnya tulisannya Pugot katanya nih bahasa Perancis nih mobil dari Perancis bahasa kalau makanya Pugot peso Nah itulah pokoknya seperti itu saya mah biasa makan tempe sama tahu susah ngomongnya yang penting mobilnya keren banget udah itu doang Oke teman-teman nggak usah lama-lama kita kipo-kipo aja yuk ini mobil yang udah ada di sini ini sudah di nanosarmic coating di 29 AutoCAD oleh teman-teman teknisi handal di 29 AutoCAD nah kita kipo ini mobil yang udah di nanosarmic coating ini seperti apa sih bentuk dalem-dalemnya kita lihat kipo-kipuin kita lihat yuk disini ada angka bukan angka buntut ya bukan angka togel 5008 kalau saya Ivan 007 James Bond penjaga mesjid dan kebon Canda Oke kita lihat ya teman nggak usah lama-lama nih teman-teman bisa lihat di sini ini grillnya kayak mutiara kalau yang sini nih bulet kotak-kotak-kotak kalau di Mercy dia kayak bulet-bulet nah ini dia panjang-panjang nih panjang-panjang ini yang keren ini ada macan oke memang cantik macan cin ini seperti ini nah bawahnya bempernya juga teman-teman bisa lihat ada untuk anginnya udara ada kromenya terus dibawahnya juga udah hitam nah terus disini untuk towingnya sensor parkingnya dia ada di sini di paginya yang keren lampunya teman-teman lampunya ada dua itu untuk lampu dekat lampu jauh ya di sini nah ini ada garis ini juga lampu ini untuk DRLnya jadi dia kalau kita stater dia nyala nih nah ini dia gabung sama lampu sen gitu teman-teman keren banget kita kepoin mesinnya yuk kayak apa nanti kita lihatin apa itu habis itu kita kepoin dalamnya juga cakep banget kayak dalam pesawat setirnya tuh kayak papa kokpitnya keren banget Oke nah teman-teman kuncinya seperti ini mobil Pujo peso ini bisa buka bagasi untuk buka jendela turun jendela atau kunci jendela dari sini dari remote kita bisa lakukan nah kalau mau dipraktekin bisa nih kita coba nih Oke dia terbuka bagasinya kalau kita tutup dia nutup juga nah sekarang kita coba jendelanya oke kita buka jendelanya dia Hai dia terbuka teman-teman nah keren ya canggih kalau menutup tekan agak lama Hai dia tutup kunci Hai canggih kita lihat dalam mesinnya yuk seperti apa Hai nanti baru kita lihat dalamnya satu lagi kalau buka mesin enggak dari sana dari sini Eropa Eropa Oke kita lihat mesinnya nih keren banget Hai teman-teman bisa lihat Hai eh mesinnya seperti ini nah ini mesinnya dia 1600 CC atau 1,6 liter eh empat silinder turbo cek banget nah horsepower nya dia ada kurang lebih 165 horsepower torsinya ada 240 Nm mesinnya seperti ini teman-teman bisa lihat di padat banget teman-teman bisa lihat mesin-mesinnya Hai udah bersih karena apa udah di nanosermic coating di 29 toker ini juga udah ada peredamnya seperti itu kita lihat dalamnya yuk Hai dalemnya keren banget cakep Hai sebelum masuk kesana kita lihat ini profil bannya nih nah ini banyak keren banget ukurannya 255 per 55 ringnya 18 udah tutun color ada silver dan item seperti ini cakep banget banyak kontinental suada vendor hitamnya disini disini juga ada listnya di silpa chrome disini juga ada cakep banget ini juga ada kameranya sensornya teman-teman kita lihat dalamnya yuk nah kuncinya ini juga ada udah smart smart ini bisa kita pencet atau buka dia ada pencetan kuncinya juga nih nah lihat ada tulisan Buzu e-cockpit wow udah kayak pilot tuh tulisannya nah bener-bener kelihatan ya ini bahannya soft touch ini udah kayak bahan tapi ini bukan bahan kayak plastik nah ini empuk banget ada stretching warna maroon nah ini udah handle chrome ini ada chrome bukaan ini untuk pengaturan jendela ngunci jendela ini untuk apa spion ada speaker disini teman-teman bisa lihat ada untuk gelas terus satu lagi disini ada tulisan PUGOT kalau bahasa saya PUGOT tapi kata orang Perancis musuh atau peso atau apalah bebas-bebas saja men namanya kita kipo-kepo ya nggak usah protes teman-teman ini keren banget mobilnya udah kayak pesawat setirnya starternya dia disini pencet dikit jangan lu panjang rem oh nah terus ini udah kayak cockpit banget ini ada rata begini ini rata bener-bener kayak naik pesawat atau kita naik main kami atau main main game ya mobil kayak mobil-mobilan cakep banget ini bahannya udah soft touch monitornya seperti ini teman-teman terus disini apa aja sebetulnya saya juga belum paham mengenai peso tapi nggak apa-apa namanya kita kepo-kepo kepo-kepo nah ini untuk pengaturan telepon segala macam apa disini radio nah ini untuk pengaturan disini nih teman-teman bisa lihat tuh nah personal navigasi minimum dia aduh keren banget ini untuk apanya nih bisa diubah-ubah tuh cakep banget ngomong-ngomong gue juga baru lihat nih keren banget aduh nah terus satu lagi nih yang unik teman-teman bisa lihat disini ini tombol-tombolnya tuh udah kayak pencetan-pencetan-pencetan-pencetan tuh lihat ini untuk musik segala macam ada disini ini untuk radionya nih nah ini untuk radionya kita pelanin nanti ada suaranya ini tuh pengaturan disana tuh adaptive snow ada snow-nya ada mood-nya ada mood ada apa namanya pengaturan sand jadi untuk pengaturan mobilnya nih teman-teman ini normal mood transmisinya seperti ini ya mirip-mirip BMW dikit nah ini juga ada manualnya juga nih kayaknya ya nah ini transmisinya dipencet dulu baru kita naik atau mundur naik mundur apa maju mundur ada kameranya juga terus disini juga ada untuk rilis handbrake kita parking dulu ini untuk rilis handbrake tadi startnya disini teman-teman ini adalah untuk ngerokoin ini kayaknya ada untuk charger untuk wireless ya handphone ini ada cup holdernya ada lampunya dalamnya seperti ini udah blue drew cakep banget yang bikin cakep juga ini teman-teman bangkunya kulit ada stretching man apa warna maroon layoutnya seperti ini nah yang unik lagi kita lihat disini dia juga ada sunroofnya nih kita kepoin aja nih ada sunroof juga disini tuh kita bisa buka sunroof karena ini malam jadi ada lampu nah ini juga untuk nutupnya ini untuk sunroof panoramik ternyata sampai belakang waduh keren banget nah kalau kita mau nutup kita tinggal tutup ini kalau dilepas dia berhenti ternyata jadi kita harus tekan terus keren banget nih mobil nah hordennya juga bisa ketutup jadi kita harus pencet dulu teman-teman kalau kita gak pencet agak lama tekan agak lama dia jalan sendiri keren banget disini juga ada sun visornya ada lampunya cakep banget oke kita lihat lagi kita nyalain hazardnya ya dia bunyi-bunyi asalnya jadi tombolnya seperti ini kalau bisa mematikan jadi seperti ini teman-teman tekan lagi nah udah kita lihat belakangnya yuk seperti apa satu lagi nih saya lupa sini-sini nah ini ada untuk teras ini untuk wiper kayaknya biasa Eropa sih lampu setnya disini oke benar ini untuk lampu jauhnya juga ada pedal switch untuk menaikkan transmisi menurunkan transmisi terus disini ada untuk cross control yang dibawah samping sini mungkin gak kelihatan ya gak apa-apa terus ini juga pengaturan setirnya udah still tells covid udah basah kerennya kanggih banget ini tuh kisi AC-nya ada chrome-nya kita lihat lagi satu lagi pengaturan bangkunnya udah elektrik tapi sepertinya dia belum ada memori sepertinya seperti itu oke pedalnya juga masih di plastikin udah ada chrome sama plastik kita lihat belakangnya yuk teman-teman bisa lihat tuh kayak apa dalamnya ini juga bahannya plastik ini udah softard ada chrome ada speaker buat naruh barang ada speaker juga nah ini bangkunya juga cakep nih ada udah ada jaringnya bangkunya pulit terus udah ada kayak lampu di atas cakep banget terus pengaturan AC-nya disini nih di tengah jadi dia mengikuti yang di depan cuman ini bisa kita atur kayaknya AC-nya dari belakang untuk kumparan anginnya luar biasa ini juga bisa ada headrest-nya ini apa ya oh ternyata dia untuk cup holder ada untuk cup holder juga disini temen-temen keren keren oke kita lihat belakangnya nah ini seperti ini lampu karena saya nyalakan mesin ini ada singanya lagi oke singa singa pusu singa peso ada tulisannya PU geot keren banget kita lihat belakangnya bawahnya nah kameranya dia ada disini temen-temen ini bempernya seperti ini kenal portnya lubangnya ada dua exhaust-nya ternyata dia disini nih kenal portnya dan ban serepnya ada di bawah nah ini tadi kepencet sama saya jadi ada ketekan jadi dia bisa apa kayak pakai tendang kali ya belakangnya seperti ini tuh temen-temen bisa lihat kabinnya kalau ke depan cakep banget oke nah ini juga ada apa namanya separatornya atau kalau kita naruh barang jadi biar gak kelihatan bisa tutup bisa dibuka ini temen-temen keren banget nah satu lagi disini ada segitiga pengamannya nah ini udah pakai toel kita toel dia nutup oke keren banget 5008 kalau saya 007 James Bond penjaga masjid dan kebon sama juga kipu-kipu biarin aja dia ketawa kameramennya oke kita udah lihat nih sebentar ya temen-temen ini ada untuk rustracknya satu lagi ingat sudah di nano ceramic coating di 29 auto care itu usaha apa utama pekerjaan kita kalau yang ini hanya kipu-kipu aja kita lihat layoutnya juga nih temen-temen sama belakang oke nah oke nah kita lihat lagi nah ini satu lagi disini biar kelihatan 29 nya haha masuk 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 set cakep banget oke oke temen-temen kita udah lihat kepo-kepo mobil peso 5008 nah temen-temen terima kasih sudah menyaksikan youtube channel 29 auto care kalau suka jangan lupa like dan subscribe oke temen-temen sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang ber B kepo-kepo kepo-kepo kepo-kepo